Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya sekarang kita akan kembali mengikrabi nantuman kitab Hidayatul Adqiyak ila toriqil awliya dan untuk penjelasan ikrabnya berasal dari kitab Kifayatul Adqiyak wa minhajul lasbiyak jadi sekarang kita sudah sampai di baik yang keempat ya langsung saja kita mulai A'udhubillahirrahmanirrahim walal musonifur rahimahu wa ta'ala wa nafa'anabihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihina wa bi'ulumi masyikhina witaraini amin ya Rabbul Alamin inna toriqo syari'atun wa ta'riqotun wa haqiqotun fasma'alaha ma musilah inna toriqo sesungguhnya jalan menuju Allah itu disini ada tiga ya yang pertama adalah syari'at yang kedua adalah ta'riqoh dan yang ketiga adalah hakikat hakikoh fasma' maka dengarkanlah ma'musilah pada sesuatu yang dicontohkan lahat apa apa ini lahat untuk syari'at toriqoh haqiqoh ya mungkin kembalinya ke situ nah untuk artinya kurang lebihnya seperti itu sekarang kita menunjukkan analisis dari kitab kifayatul adqiyak Al-Iqrabu inna inna disini adalah harfu ta'uqidin wa nasbin merupakan huruf penguat huruf ta'uqid dan sekaligus huruf yang menasopkan kalimat isim setelahnya ya selanjutnya at-tarikoh adalah ismuha isimnya inna ya jelas ya kemudian syari'atun adalah khobernya inna selanjutnya wa ta'riqoh wa hakikoh itu keduanya adalah ma'tu'fani ala syari'ah ya yang mana wawu keduanya itu merupakan wawu atof semuanya kemudian fasma' faknya disini adalah fakfasi'ah li'an naha waki'atun vijawabi syartin mokad darin dia merupakan fakfasi'ah karena dia menempati posisi jawabnya syarat yang di yang dikira-kirakan ya kemudian isma' itu fi'il amar ya jelas ya fi'il amar sedangkan fa'ilnya adalah domir mustatir selanjutnya laha nah ini laha merupakan naibu fa'il dari musila kudima'alehi lidururati ini didahulukan karena dorurah ya ya biasa ya kalau dalam nandoman atau dalam baik itu mesti ada pendahuluan maksudnya bukan pendahuluan maksudnya ada posisi yang kalau dalam aturan semestinya itu misalkan fi'il fa'il maf'ul urutannya seperti itu ya tapi kalau didahulukan maf'ul bih dulu kemudian fi'il kemudian fa'il itu hal yang biasa kalau dalam nandoman ya sebagaimana ini disini laha itu naibu fa'il dari musila yang didahulukan karena alasan dorurah sedangkan ma'anya disini adalah mamas dari kemudian musila adalah fi'il mandi yang mabini majuhul kemudian disini keterangan tambahannya lafad ma' mamas dari itu serta lafad yang terletak setelah ma' ya di musila itu fi'il ma'as dari itu di ta'wil menjadi ma'as dari silahkan kalian ta'wil sendiri itu posisinya sebagai maf'ul nya isma maf'ul dari fi'il amar maf'ul dari isma kemudian untuk penjelasan selanjutnya Yang wayahtamilo annama ismu mausulin Itu kalian baca sendiri Ya karena penjelasannya agak ribet Jadi itu untuk penjelasan Di baed keempat kali ini Semoga ini bermanfaat untuk kalian Dan insyaallah untuk baed yang kelima Akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh